Intro Bijak dalam mengelola keuangan tentu saja tidak mudah. Apalagi begitu banyak godaan, tawaran, liburan, diskonan. Banyak sekali godaannya. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Masih di I'm Possible, liburan senang, tabungan aman. Nah, ngomongin tentang liburan. Semua orang pengen liburan, tapi tidak semua orang juga punya tabungan. Kalau tidak ada tabungan sama sekali sampai akhirnya sudah deh ngutang saja. Itu diperbolehkan tidak? Saya benci sekali ngutang untuk liburan. Kenapa? Karena begini. Sebetulnya begini, liburan adalah sesuatu yang kita bisa duga untuk kita bisa persiapkan dari jauh hari. Nah, kalau misalnya kita sudah tiba masai untuk liburan dan kita tidak punya uang. Itu sebetulnya salah kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita berhutang biasanya ada beban bunga yang harus kita bayar. Sehingga ujung-ujungnya jadi sebetulnya yang kita bayar untuk liburan jadinya lebih mahal. Jadi saya menghindari berhutang untuk liburan. Kenapa? Karena liburan adalah sesuatu yang bisa diduga dari jauh hari. Sama seperti misalnya beberapa dari kita mungkin ada yang sudah menikah dan punya anak. Anak kita lahir tahun 2010, berarti sudah jelas dia masuk SD tahun 2016. Laku undi lala tahun 2016 tidak punya uang untuk masuk SD. Kenapa? Dari tahun 2010 ngapain aja kan anaknya udah lahir dari tahun 2010. Jadi kuncinya adalah untuk liburan saya menghindari, saya sarankan hindari berhutang. Karena liburan adalah sesuatu yang sudah bisa dipersiapkan dari jauh hari. Oke. Gak boleh ya, tidak sehat pasti nanti gali lubang tutup lubang. Kalau boleh, boleh aja tapi tidak sehat. Iya, nanti udah liburan seterus malah mikirin utang-utang ya. Oke, nah masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, yang hadir di studio malam ini ya. Silahkan ingin bertanya. Oke, kalau gitu yang ini, yang pakai jilbab biru ya. Kenalan dulu namanya siapa? Selamat malam coach. Saya Sinti dari Universitas Saunggul. Nah tadi kan udah dibahas nih tentang liburan, tabungan, belanja, diskon, segala macem nih. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu bisa liburan sekaligus belanja, tapi tanpa gangguan tabungan kita? Apa ada saran coach? Iya, oke baik. Makasih. Oke, mirip tadi ya, udah kesana kan tangguh. Iya, jadi gini, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya kita bisa liburan sekaligus belanja tapi gak ganggu uang kita? Jadi kalau saya sih biasanya adalah, kalau saya pribadi liburan, saya biasanya tidak akan membeli sebuah barang, kalau barang itu ada di negara saya, walaupun dia lebih murah. Kadang-kadang lebih murahnya, mungkin dia lebih murahnya, apalagi kalau lebih murahnya gak jauh. Kalau lebih murahnya gak jauh, dan barang itu ada di negara kita, tempat kita tinggal, kalau saya gak beli. Kenapa? Karena kalau mau diturutin, banyak sekali barang yang lebih murah, tapi semuanya ada di negara kita. Gitu ya, jadi ujung-ujungnya apa yang kita lakukan adalah, yang ngabisin uang juga untuk beli barang-barang yang di negara kita juga ada. Jadi kalau Anda mau belanja di tempat liburan, yang memang karena alasannya harganya lebih murah, fokuslah di barang yang memang Anda yakin, barang itu gak ada di tempat kita tinggal. Oke. Jadi dengan demikian, barang-barang yang kita belanjakan itu memang kita sudah seleksi, barang-barang yang memang tidak ada di tempat kita, sehingga Anda layak untuk membeli, apalagi kalau dia memang pasti jatuhnya lebih murah. Oke, dari perkecualian ya, berarti kita harus juga lebih bijak dalam memilih, jangan semuanya dituruti, harus dipertimbangkan dan dilihat juga, dan di-research juga nih. Seringkali orang sebelum berpergian, khususnya jalan-jalan, biasanya mereka udah lakukan research dulu nih, di negara itu apa yang murah, apa yang gak ada di sini, dan udah ada daftar belanjanya. Iya, betul. Kalau itu berarti diperbolehkan. Berarti itu diperbolehkan, jadi tipsnya adalah fokuslah di barang-barang yang memang di tempat kita gak ada, itu fokuslah. Dan mungkin kita perkirakan nanti kalau barang itu ada di negara kita, mungkin jatuhnya jadinya mahal banget. Silahkan beli gak apa-apa. Betul, dan harus hati-hati juga ya, khusus. Karena kan juga untuk membawa barang dari luar negeri masuk ke sini kan ada batasannya setiap orang. Iya, betul. Jadi ke sini pun walaupun di sana murah, tapi masuk ke sini bayar pajak lagi ekstra bisa-bisa jatuhnya lebih mahal. Betul, betul. Jadi kalau ada di sini, kenapa gak beli di sini aja? Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau tips secara general nih. Iya. Liburan enak juga, seneng juga, tapi tabungan tetap aman. Nah, itu apa langkah-langkahnya atau step by step-nya? Iya. Jadi sebetulnya begini, kalau kita bicara untuk menutup malam hari ini, sebetulnya yang pertama kali adalah ada tiga hal yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita simpulkan dari malam ini. Jadi yang pertama adalah kalau kita pergi liburan, terutama liburan ke luar kota, tips yang pertama adalah siapkan dari jauh hari. Siapkan uangnya dari jauh hari. Nah, kalau tadi masih ingat, tadi ada lima pos pengeluaran liburan, ada transport, akomodasi, dan lain sebagainya. Transport dan akomodasi biasanya kita beli dari jauh hari, kemudian ada makanan-makanan yang memang kita, makanan, objek wisata, dan lain sebagainya, kita bayarkan di tempat gitu ya. Tapi kuncinya adalah kalau liburan dari luar kota, siapkan dari jauh hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah merasa malu kalau misalnya kita menghabiskan liburan kita di kota tempat kita tinggal. Oke. Di kota tempat kita tinggal, gak usah merasa malu. Kenapa? Karena banyak orang merasa, aduh ini musim liburan, kenapa kita tidak pergi keluar kota sama seperti teman-teman saya yang ada di sosmed ini. Jangan merasa malu ya. Kenapa? Karena di kota tempat kita tinggal sendiri pun banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi dan lihat positifnya aja. Positifnya adalah bahwa seringkali sekaranglah saatnya untuk mengunjungi tempat di dalam kota. Dan yang kedua, kalau Anda belum siapkan uangnya dari jauh hari, terus Anda baru beli sekarang, jatuhnya jadinya lebih mahal. Jadi yang kedua adalah jangan malu berlibur di dalam kota, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang ketiga. Ketahuilah bahwa berbelanja itu lebih mengasihkan daripada menabung. Setuju gak sama saya? Belanja itu lebih asik daripada menabung. Kenapa Miss Mary? Karena belanja itu barangnya kita dapatkan sekarang, nabung efeknya kita dapatkan masih nanti. Kuncinya ya, jadi belanja itu lebih mengasihkan. Tapi tentunya ada batasnya, semua ada batasnya. Dan segala macam hal yang berlebihan itu tidak baik. Dan termasuk belanja, kalau belanja itu berlebihan itu tidak baik. Jadi pastikan silahkan berbelanja, tapi pastikan Anda jangan berlebihan, apalagi berbelanjanya berlebihan hanya karena ada sale atau ada diskon. Itu aja tipsnya dari saya. Jadi harus tahu batasannya. Betul. Harus sadar diri. Betul. Harus bisa mengendalikan diri ya. Itu kadang-kadang udah saking senengnya nih, kan liburan juga pengen happy. Kadang-kadang udah happy, seneng, lupa. Tidak bisa mengendalikan diri sendiri ya. Oke, ingat efeknya bukan sekarang, tapi efeknya buat masa depan nanti. Baik, seneng banget hari ini kita membahas bukan hanya tentang liburan, bukan hanya tentang senang-senang aja. Tapi gimana caranya liburan yang bijak sehingga tabungan pun bisa aman. Ingat tiga pesan possible saya malam ini. Yang pertama, bijaklah menyikapi segala bentuk pengeluaran agar tidak timbul penyesalan. Yang kedua, berbelanja memang diperbolehkan, tapi masa depan juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga, liburan memang dibutuhkan, tapi tabungan juga harus tetap aman. Oke? Oke. Oke, hari ini kita pengen selfie dulu. Oke, ya. Kita selfie pakai OPPO F5. Oh, oke. Kita selfie dulu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyaksikan I Am Possible malam ini. Dan juga terima kasih kepada OPPO Selfie Expert and Leader. Saya Merry Riana dan juga Safir Senduk pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi... I Am Possible! I Am Possible!